Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Presiden Jokowi geram hingga menegaskan jangan mencari-cari kesalahan terkait kritikan LRT Jabodetabek yang mengalami salah desain pada bagian jembatan Relengkung atau Longspan di Kuningan, Jakarta Selatan. Dimana diketahui hal ini membuat kecepatan LRT melambat saat melewati tikungan tersebut. Jokowi mengingatkan bahwa LRT ini adalah yang pertama dikerjakan di Indonesia, sehingga wajar bila ada yang perlu dievaluasi sehingga langsung diperbaiki. Namun dengan nada tegas, Jokowi meminta agar jangan seneng mencari-cari kesalahan dalam pengerjaan LRT ini. Karena dirinya sendiri pun mengakui kesalahan pasti ada karena baru pertama. Ia pun menjelaskan bahwa pengerjaan konstruksi LRT ini dikerjakan oleh anak bangsa. Sehingga Jokowi mengingatkan kalau ada sesuatu yang kurang harap bisa dimaklumi dengan catatan segera diperbaiki. Jokowi pun menegaskan agar LRT Jabodetabek tidak tergesa-gesa dioperasikan. Jokowi meminta agar sistem keselamatan dan keamanan LRT untuk diutamakan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Sampai jumpa di video seluruh akun Tribun Merah. Pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari Stasiun Kerja Mukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Duku Hatas. Kita harus nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus ditamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi. Saya kerap wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Tidak, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Pak, kemarin kan ada akunan sistem sejauh ini untuk menjamin keamanan, apakah benar-benar menjamin untuk keselamatan? Ya nanti tanyakan, untuk sistem tanyakan ke Menhub atau diurut KAI. Memurangi kemacetan berapa persen? Operasinya selalu seperti apa? Ya kita berharap yang jurusan yang tadi, yang dari Arjamur ya, yang dari Cipupur, semuanya bisa terkurangi. Bisa berhasil di Bokor nggak, Pak? Upa akan dilanjutkan nggak, Pak? Ke arah Bokor, ke arah yang lain? Iya, ini kan sekali lagi, ini kan baru tahapan pertama. Mestinya tidak hanya sampai di Cipupur, tetapi sampai di Bokor. Kemudian yang ke arah Bekasi juga sama, yang ke arah mungkin Depok, ke arah Tangerang, semuanya. Itu memang baru tahapan pertama. Pak, jadi Pak soal jembatan rel yang salah desain dari Pak Presiden sendiri, soal jembatan rel yang salah desain. Tadi kan saya sampaikan, ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi INKA. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Enggak lah, semuanya direncanakan, semuanya dihitung, semuanya. Pasti ada perencanaan, ada penghitung, tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian, saya kebiasa. Baik, secara keseluruhan baik. Enak, nyaman. Integrasi antar modalnya seperti apa, Pak? Nah, nanti ini titik ini di Duku Hatas, nanti pertemuan semuanya. Di Duku Hatas itu pertemuan MRT, pertemuan KRL, pertemuan kereta bandara, pertemuan LRT ada di sini. Transjakarta semuanya. Sehingga ini akan menjadi sebuah titik sentral bagi semua moda transportasi yang ada di Jakarta. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.